Hal tersebut disampaikan Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi saat memantau kedatangan vaksin Sinovac di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sekjen Menkes merinci, vaksin yang tiba, masing-masing 10 juta vaksin jadi, 10 juta bahan baku vaksin, serta 1 juta overfilled vaksin yang seluruhnya buatan Sinovac Tiongkok. Oscar juga memastikan vaksin yang kembali didatangkan pemerintah telah mendapat izin guna darurat dari BPOM, serta dinyatakan halal oleh MUI. Kemudian sejumlah vaksin kita pahami sudah tiba di tanah air kita semenjak Desember lalu, dan hari ini ada 10 juta vaksin. Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah melaksanakan proses vaksinasi sejak 13 Januari 2021 lalu. PT Bio Farma, selaku BUMN yang bergerak di bidang farmasi, dipercaya untuk mengurus proses pendistribusiannya. Tak hanya itu, Bio Farma juga harus memproduksi vaksin bekerjasama dengan Sinovac untuk membuat vaksin secara massal untuk kebutuhan di dalam negeri. Sebanyak 15 juta vaksin buatan PT Bio Farma akan mulai didistribusikan pada Februari 2021 mendatang.